Xtraview adalah channel yang menampilkan pandangan luar biasa dari orang-orang yang dianggap biasa saja Membaca tanda-tanda zaman, membahas semua gejala sosial, dan mengungkap fakta di balik tabir Semua dibahas ekstra di Xtraview bersama Veldirin Oke, kita berjumpa lagi di podcast saya Xtraview membicarakan ide-ide ekstra, gagasan-gagasan ekstra dengan orang yang dianggap biasa Dan sore ini saya bersama dengan Om Max Turangan Ya, halo, ya ini beliau Nanti akan saya cerita siapa beliau di liputan berikut Dan kita akan menggali apa saja sih sebenarnya siapa beliau ini Oke, itu tadi tentang siapa Om Max Dan simpelnya Om Max ini adalah saya menjuluki Opa Millenial Jadi harusnya Millenial ini juga batasnya belum jelas identifikasinya Ada yang menarik garis dari tahun 90-an ke sini Lalu saya juga masuk, merasa masuk kategori Millenial gitu Lahir tahun 70-an gitu Tapi karena ini era Millenial ya Saya menganggap Om Max juga Opa Millenial Nah, yang menarik beliau ini punya social media Dan bukan hanya punya social media Tapi Om Max juga punya banyak sekali follower Justru itu kenapa kemudian saya menyebut beliau adalah Opa Millenial Namun sebelum itu Saya ingin denger dulu cerita Om Max dari awal Bisnisnya kan di fashion nih Ini gimana ceritanya nih soal fashion 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 Ya dari tahun 70 awal ya 72 Oke Kakak kan punya toko disana John Sofit Oke Terus Dia bilang daripada kamu sekolah Tinggi-tinggi udah ikut di toko aja gitu Karena kita punya kakek juga Dulu kakek kan juga tukar jual baju Wah jadi bisnis keluar kayaknya turun-temurun Opa Opa Nah kalo Om Max sekarang Saya Saya gak berani tanya umur berapa Karena Opa Millenial ya Tapi Saya menduga Mudah-mudahan tebakan saya benar Sebenarnya ini kalo bukan 38-39 Bukannya Kali 2 Berarti mungkin kurang lebih 70 70 70 70 benar ya Pas Wah Juli Juli ya Barusan 70 Juli Kemarin saya Kalo gak salah kasih selamat di Instagram Ya Nah Berarti opanya Umur berapa waktu itu Sudah buka toko Maksudnya tahun berapa berarti Kan Tahun 72 itu Kerja sama kakak Oke Ya Di Di Bioskop Menteng Di Bioskop Menteng Jakarta Oke Pusat ya Wah Itu tahun 70-an Suasananya Pasti jauh seperti sekarang ini berarti ya Masih Ya orang bilang order lama itu Oh enggak ya Sudah awal order baru ya Awal order baru Awal order baru Oke Nah Ehm Seperti apa suasana waktu itu Bisnis waktu itu seperti apa Kebetulan Kebetulan Toko kakak itu Yang namanya Mikenmek Yang dibangun oleh Sepupuku John Supit Oke Itu dia buka toko yang paling eksklusif Di Jakarta Di Indonesia Toko pertama Toko pertama Yang jual barang-barang import Oke Barang import eksklusif Eksklusif Untuk melayani orang-orang kaya di Jakarta Oh aduh Ehm Bisa kebayang nih berarti The first one Harus yang punya duit masuk di toko itu berarti Bukan cuma punya duit Harus Levelnya Ehm Menang ke atas ya Iya Aduh orang punya duit tapi levelnya yang dianggap ada di bawah Iya iya Kadang-kadang Nge-pair juga masuknya Oh gitu Hahaha Jadi di depan pintu Wah ini masuk gak ya Hahaha Iya Karena apa Karena mahalnya kan Apa Karena Ya Karena itu kebetulan yang pertama Di Indonesia Iya Maka Indonesia kan Baru Baru naik Baru lepas dari Iya Itu Dan booming minyak Iya waktu itu Iya Awal-awal Indonesia Minyak Keluarga Ibn Setowo Hehehe Pelanggan kita Wah Hampir semua Jenderal-jenderal top Indonesia waktu itu Iya oke Pelanggan kita Yang gak belanja Cuma Pak Hartok Sama Ibu Tin Gak belanja Justru gak belanja ya Justru gak belanja Justru gak belanja Karena bisa langsung belanja ke luar negeri Gatau Tapi anak buah Beliau kabinet Semua langgaran kita Oke Waktu itu ya Iya Iya Jadi Om Max kenal banyak Hmm Pembesar ketika itu ya Jadi Hmm Hmm Berarti hampir dibilang Trend fashion ketika itu Keluar dari Toko itu berarti ya Iya Namanya toko apa tadi Mick & Mac Mick & Mac Mick & Mac 地方 Tapi Di ruang negeri juga ada Itu sampai tahun Tokonya sampai tahun 70 lining 89 Oke Iya Baru udah Udha 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 bosen kali ya Udha bosen dan akhirnya dia tutup disitu, dan Bioskop Menteng juga mau dibongkar ketika itu mau dibongkar terus lanjut kita sempat pindah ke Duta Merlin kemudian Om Mas ketemu sama seorang pengusaha ibu Yuli asal Surabaya yang suaminya kerja di Mayapada Group waktu itu diajaklah Om Mas untuk bangun toko dia punya modal, bangunlah kita toko namanya Princess buka di Duta Merlin, buka di Ratu Plaza paling top juga waktu itu oke dan denger-dengar juga yang belanja kesitu kalau gak salah ya saya dikasih tau salah satu orang yang mungkin pernah menyaksikan katanya ada menteri atau siapa yang langganan belanja disitu ya? semua menteri oh semua menteri hampir semua menteri belanja disitu buat kita oke hampir semua gak semua, hampir semua bersemua oke oke berarti berarti waktu itu memang boleh dibilang belum ada kompetitor yang yang memadai belum ada ada sih satu dua top sih di pasar baru ada di pasar baru di pasar baru kita kan di beskop menteng lapangan bersija sebelahnya kan itu tahun 1980an 70an kan dibangun 70an awan yang ketika sudah di Duta Merlin Duta Merlin itu akhir tahun 70an ya 79 oke 79 ya alright tapi berlanjut terus ya sampai tahun 1980an itu udah emak udah keluar dari Mekan-Mekan sudah sudah ibu Yuli ya ibu Yuli Pak Suwitu Yuwono orang Surah Boyo terus dari sana kita bangun di Ratu Plaza oke nah itu yang tembakannya anak muda semua anak muda anak pejabat oh anak muda anak-anak pejabat jadi segmennya lebih millenial ketika itu ya iya oke iya waktu itu anak pejabat wah itu juga masih segmen middle up atau memang up segmen high class iya up oke berlangsung terus sampai tahun sampai tahun 86 buka di Gajah Mada Plaza Gajah Mada Plaza Gajah Mada Plaza nah nah ini yang menarik nih saya yang tadi cerita tadi ada hubungan dengan Pak Tri Sutrisno yang pernah kesitu ini buka-buka ini gak apa ya tahun 86 beliau pernah ke toko pernah ke toko pelanggan anak-anaknya kan pelanggannya kita oke oke pelanggannya pelanggannya kita dan di situ lah ketemu dengan Pak Tri Sutrisno oke ngobrol-ngobrol hmm suruh saya main-main ke menado oh ketabah bulan lama akhir Desember iya itu anak-anaknya pelanggan kita gimana ceritanya terus kata jempatri itu masih ada darahnya menado ya itu itu cuma rumor saja rumor saja rumor itu rumor saja memang pernah saya ditanya-tanya dan tahun 87 akhir 86 akhir kebetulan omak harus ke menadu karena kakaknya mami dokter supit sakit oke kita datang ke sana udah dokter supit yang mana dokter supit jalan toar yang bert supit bukan lain lagi ya mertuanya bert supit mertuanya kan dokter supit-supit kawin oke anaknya kawin sama supit juga gitu bert supit ya oke lalu setelah pulang iya pulang tahun 87 kita buka lagi di tahun tahun 86 87 itu 89 saya buka toko di apa jaraya pasar minggu namanya Rocky jeans jeans Rocky ya barangnya dari Bandung bandung dari bandung oke saya kayaknya pernah melihat produk itu iya di jalan raya pasar minggu iya 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 di pokala pokala pasar minggu yang toko yang tadi yang di itu masih jalan di pasar minggu pasar minggu itu gak lama karena tokonya rame sekali tapi faktur lingkungan tidak mendukung karena parkirnya itu orang sembarangan menutupi warga yang tinggal disitu orang tua semua iya jadi dapat komplain dari dari warga sekitar akhirnya itu udah tutup tahun 90 itu lalu yang terakhir yang saya tau ketika waktu itu saya sedang cari-cari referensi tentang bisnis fashion karena saya mau masuk dan sedang memulai bisnis batik sebagai penggaji batik saya ketemu Om Max waktu itu sedang bisnis di mall-mall ini justru buka banyak sekali di setiap 2013 ya hampir semua kota di Jawa saya ke Semarang ketemu Om Max di Semarang ketemu juga di Solo bukan di Solo di Solo Grand Mall ya Solo Grand Mall ada dan kalau gak salah di Surabaya juga buka ya? ada malam juga ya hampir semua tapi itu 2013 loh 2013 bener saya ke Bandung juga ada? ada itu gimana cerita aja nih? kok tiba-tiba buka lagi? saya harus cerita dulu dari tahun ada selisih? ya ada jadi dari tahun 2000 eh 1990 masih sempat buka di Blok M Plaza bersama dengan ibu yang dulu di Surabaya yang kita pisah itu Princess itu kita pisah kemudian kita buka sama dia tapi itu hanya sebentar karena gak cocok akhirnya buka di Pondok Indah Mall 92 yang dimana para selebriti belanja juga semua anak-anak pengumurat semua ya oke ada oh itu banyak 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 itu banyak oke ya banyak banyak orang hebat loh nah berarti terjadi ini nih peralihan yang cukup drastis dari yang segmen menengah bahkan segmen high class iya kemudian masuk ke yang saya tahu belakangan kan yang di mall-mall itu lebih ke middle ke bawah kalau gak salah Pondok Indah Mall up up oke Pondok Indah Mall terus akhirnya tahun 1997 iya diminta sama yang punya Sari Ratu Pak Awines oh iya oke untuk buka di Blok M Plaza dari yang level ini iya langsung turun ke Blok M Plaza eh Blok M Mall di bawah oh yang underground ya underground di bawah apa bis sampah bis Blok M ah iya iya namanya win-win iya iya toko win-win itu juga wah itu awal-awal saya ke Jakarta tuh lihat bis itu wah kan di atas terminal terminal bis eh rupanya di bawah ada wah rame sekali ada pusat perbelanjaan dan panas agak panas tapi tahun 1997 dimulai krisis pada saat itu Indonesia masuk di sudah mulai krisis monitor baru mulai baru mulai rupiah mulai naik dari 2700 naik ke pelan-pelan pelan-pelan yang terakhir gak lama 1998 kan masuk iya 1998 masuk buat kita malah bagus Blok M malah oh justru justru malah bagus di tempat lain hancur semua kan iya terbakar semua Blok M kan enggak enggak oke Blok M apa namanya di jaga lebih iya oke semua mayana hancur dimana-mana kita tetap ada nah berarti termasuk yang sedikit beruntung dan tidak terkena dampak enggak ada malah bagus 98 ya oke 98 Pak Harto jatuh kita tetap tetap rame tapi waktu itu ikut demo hahahha gak ikut demo ya gak ikut demo 98 oh anak saya demo oh anak saya demo cukup jaga toko aja iya saya jaga toko iya oke iya sempat terjebak di mana 12 Mei sempat terjebak di depan Ceputra iya mengikuti demo tapi tidak ikut demo oke lihat-lihat aja nah terus masih bisnis yang sama itu kan dia udah kelasnya di bawah ya iya di bawah tahun 98 99 2000 2000 tahun 2000 tahun 2000 sampai 2005 2006 masih disitu masih masih blok M blok M dengan partnernya yang berbeda ada ada partner baru ya kemudian tahun 2008 ada lagi partner baru orang Medan bos Medan bangun lagi gitu apa jadi panjang terus baju terus gak pernah gak baju iya memang apa namanya keahlian atau karena spesialisasinya lah disitu ya iya di baju dari nol ya membangun bisnis dari nol iya iya 2012 ada lagi dengan partner baru lagi pak jeffry namanya pak jeffry jeffry ya bong iya kita bangun sebelumnya bangun buti berani untung tipis ah itu ada lagi ini makin segmennya makin lama makin turun nih oh dia itu ada di bawah iya segmennya di bawah tapi penampilan up oke iya dan buka di seluruh Indonesia udah 100 lebih tokonya 100 lebih tokonya 100 lebih tokonya iya waduh punya pak jeffry iya itu kan ada ahwa ini Chinese ini orang Chinese Medan iya 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 ada pak jeffry Chinese Pontianak oke ada pak jeffry Pontianak juga gabung di satu usaha yang sama iya ini pindah pindah ini oke kita sini buah sini buah sini buah sini ya bisnisnya sama mirip-mirip iya oke begitu dan saya enjoy aja kan bangun dari nol tuh dan dan mereka semua punya toko di tanah abang punya konveksi konveksi ya konveksi di tanah abang nah yang menarik ya oke itu cerita panjangnya di bisnis yang itu 2012 ya 2012 2012 kemudian yang tadi saya cerita dimana-mana ada outlet omaks ada lagi satu sama orang padang 2013 2013 nah entah udah berapa banyak udah lupa sampai akhirnya saking banyaknya ya saking banyaknya mungkin hobi kali ya 2014 pada saat Jokowi kan udah mau dia running di first campaign nya kandidat presiden eh sudah ini ya berarti ya sudah gubernur DKI waktu itu iya fokus bisnisnya mulai berubah berubah mikirin Jokowi mikirin gimana menangin Jokowi jadi lebih akhirnya lebih tertarik ke urusan politik ya iya bisnis ditinggalkan iya boleh dibilang setengah-setengah jadinya ya padahal bisnis gak boleh ya setengah-setengah ya harus harus fokus harus serius iya akhirnya kemudian mulailah akun sudah sudah mulai buka akun dulu apa facebook oh facebook udah udah facebook oke kan perang-perang di facebook ya iya perang di facebook instagram baru dibangun tahun 2012 12 iya 12 kalau gak salah lebih ramai waktu itu sebenarnya facebook 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 ya kemudian twitter apa twitter belum gak ikut twitter 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 enggak enggak ya oke ada tapi enggak ini ya oke facebook itu dari IG nya nanti tahun 2012 buat gambar-gambar doang oke gambar yang ya unik-unik gak bicara politik ya karena setahu saya saya juga begitu mengenal instagram karena denger-dengar dulu waktu itu kan masih SBY oke nah ibu Ani suka upload tuh iya foto-foto dari hasil jepretannya di di instagram jadi saya tuh terasosiasi bahwa oh ini buat foto-foto aja nih iya gitu gak bicara politik iya tahun 2016 iya rame-ramenya Ahok iya oke ah disitu omak punya follower cuma ada 700 700 700 lumayan lah buat 700 iya brother Okusupit 600 saya 700 oke saya tiba-tiba kok melihat itu sungai-sungai di Jakarta bagus saya muhat saya muhat di facebook muhat iya di instagram muhat di facebook yang like hanya ya paling berapa puluh orang oke disini kok tiba-tiba ribuan orang like di IG IG bingung saya viral berani akhirnya dalam satu malam 2000 tambah 2000 follower follower dalam satu malam bingung saya bingung saya kenapa bisa begini bingung gak masuk akal dari foto-foto sungai sungai ahok soal ahok kinerja ahok di Jakarta iya saya muhat kinerja ahok iya dan ketika itu eh apa namanya naiknya luar biasa nah naik besok malam naik lagi 2000 jadi makin ketagihan berarti ya baru saya tahu wah harus membuat ini ya udah dalam waktu hanya seminggu hampir 10.000 udah seminggu ya iya dalam seminggu hampir 10.000 saat itu praktis berarti followernya adalah orang-orang yang pada segmen pendukung atau ya pendukung Jokowi dan Ahok iya di situ dan terus meningkat ya iya terus terus naik 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 terus terus dan kurang lebih berapa tahun kemudian saya ingat ada postingan bersyukurnya om Max karena menembus angka 100.000 ya iya 100.000 ya kan setiap naik seribu saya saya setiap naik seribu setiap naik seribu dan waktu itu memang banyak sekali yang ano apa yang tajam-tajam iya iya keras-keras kalau itu saking apa namanya kubu-kubuan jadi apa apa memihak ke pro ini lah pro itu sih kak kemudian sekarang sudah gak lagi sekarang sudah Indonesia bersatu kita penganjur damai ajalah iya betul berantem-berantem sudah masanya sudah lewat dan saya coba mau lihat lagi nanti kita kasih lihat instagram mark sekarang followersnya sekitar 100.000 dan tapi yang menarik juga posting aja kurang lebih 40.000an berarti ini termasuk aktif sekali gitu udah banyak yang dihapus justru malah sudah banyak yang dihapus iya dihapus sehari bisa berapa kali posting 50 50 bisa 50 wow bisa 50 kali posting ini gak gak itu tapi ya enak sih enak mikirnya dari pagi sampai malem ini kadang-kadang gak tidur itu jeleknya disitu itu jeleknya disitu karena saking hobinya dimarah-marah sama istri sama anak iya ini gila jangan di jangan di apa jangan ditiru lah ini jangan ditiru tapi kalau sekarang kemudian tiba-tiba istri ee apa dirumah ada yang kirim buah ada yang kirim makanan ini tolong di endorse dong tolong di upload dong makannya mau makannya seneng makannya seneng iya iya tapi itu pola iya iya pola itu karena kan nongkrong dari pagi harusnya iya 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 jadi memang kelihatan menjadi addicted banget ya dengan gadget tapi padahal sebenarnya sedang kalau kemudian disuruhsi bagian dari profesionalitas justru iya betul tapi saya gak sarankan ini karena apa kita bisa lupa makan orang udah ngomong sana ngomong ini saya udah peduli saking asiknya ya saking asiknya satu karena asik melihat update atau informasi terupdate atau mengupdate informasi yang kedua barangkali karena cuan juga nih masukannya juga lumayan yang adalah dikit-dikit adalah bisa beli susu buat cucu kan punya cucu sekarang boleh boleh tahu kira-kira susunya yang berapa adus berapa kontainer bisa beli susu buat cucu hanya buat tambahan aja kan bapaknya kan juga beliin juga karena seneng karena anak cucu itu kan kadang-kadang lebih dari anak ya atensi kita oke saya baru tahu itu ya menarik dan saya juga kenapa ingin banyak menggali karena memang di seusia omak ini mungkin tidak banyak atau mungkin satu-satunya mungkin ini satu-satunya mungkin di Indonesia yang ya saya bilang tadi opa milenial gitu karena udah punya cucu dan ya lebih enak disebut omak walaupun di usia 70 tahun ini dengan follower yang lumayan dan sudah kalau saya lihat disini banyak yang di endorse nih ada spatula, ada makanan lah ini ada sambal roa nih waduh macam-macam nih Nado-menado ada yang komunitas menado karena omak juga nah ini saya mau tanya nih kembali ke sisi pengalaman juga ini perjalanannya kan sebetulnya yang saya ikuti sebenarnya omak besar di Papua kemudian juga merantau ke Jakarta tapi pernah tinggal juga di Manado pernah tinggal di Manado pernah ya tahun 62 63 sampai 67 kali ya iya tinggal di Manado dan tinggal di kampung Tompasok oke pernah di Tompasok di tahun seperti itu tahun 60 jalan belum ada kali waktu itu udah ada jalan jalan yang hot mix begitu belum listrik belum ada listrik belum ada ada lampu solo kalau tidak salah dari Manado ke Tompasok belum ada kendaraan itu sudah ada yang Manguni Tulen Sobutan Tulen ada ingat sekali itu terakhir tahun 80-an tahun 80-an ketemu mobil kayu ya dari kayu ini boxnya itu dari kayu bangun Tulen bangun Tulen bangun Tulen gak tau masih ada gak sekarang baru gak ada udah gak ada ya itu sudah lama sekali itu ini kan cerita terakhir kalau gak salah tahun 80-an lah 80-an 80-an udah gak ada itu terakhir saya masih anak kecil kalau ke Manado lihat itu ada di terminal bus di Karombasan oh dulu gak kerombasan dulu di pasar 45 belakangnya itu apa namanya itu iya iya ada pasar 45 kan menghadap ke laut ada laut di tengah di belakangnya ada di sebelah sininya iya di pasal iya eee waktu itu mungkin pasar jenki kalau gak salah ini cerita tahun 60-an loh 60-an ya antara tahun 62 63 63 sampai 67 oke nah makanya saya ingin tanya sedikit tentang omak sebetulnya sudah nasionalisme indonesianya sudah gak bisa diragukan karena eee pernah tinggal dan kalau gak salah besar justru dari kecil atau lahir di Papua ya lahir di Papua sorong kemudian di Indonesia di Jakarta udah keliling-keliling kota besar di Jakarta iya di Jawa maksudnya dan kemudian menikah juga dengan eee orang Jawa ya orang Jawa Jowo 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 Campur Padang oh iya oke jadi sangat indonesial Jowo Minalah sangat indonesial makanya saya melihat postingan-postingan di instagram itu banyak sekali yang berurusan dengan bagaimana merawat toleransi bagaimana merawat eee nasionalisme indonesia iya apa menurut omak kondisi indonesia sekarang saat ini saat ini saat ini iya saat ini iya memang kita sedang terpukul ya dengan covid oke 19 iya oke lah kita selama kita masih hidup pasti ada yang kayak gitu cuma memang covid 19 itu memang memukul semua semua orang iya tapi omak di saat covid pemasukannya nambah hahaha ini benar ini ini kalah nih aduh ini puji Tuhan iya puji Tuhan puji Tuhan ya haleluya amin 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 aneh tapi nyata kenapa karena omak banyak mendorong orang untuk bisnis atau kegiatannya online online iya online aja semua otomatis banyak orang meminta bantuan untuk di endorse asal bisnis online omak semua di bayar atau tidak itu soal nomor 2 iya itu juga nih iya saya juga merasakan pernah juga di endorse sedikit-sedikit lah sama omak iya dulu pernah ada batik minahasa hahaha tapi followernya dulu belum banyak ini harus harus saya kasih nih iya supaya di endorse lah itu tanpa menetapkan atau mengenakan tarif yang 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 ya kalau sudah komersil kan beda lagi ya menariknya disitu jadi ada masih ada jiwa sosialnya sedikit ini sampai sekarang banyak yang apa minta tolong minta bantuan saya bilang kalau itu buat kepentingan publik itu pasti gratis atau kalau misalnya dia itu minta pertolongan ada yang sakit minta dibantu apa saya muat enggak semua atau juga dia punya usaha minta dibantu saya muat enggak usah bayar karena bayar nanti dapat ada aja ada aja ada aja habis saya kasih gratis orang lain datang nah begitu wah ini memang buat saya ini sebuah fenomena yang luar biasa ya karena kita ini saya ini bercita-cita dulu untuk punya penghasilan dari dari apa kemajuan teknologi yang kita sebut revolusi industri 4.0 iya tapi bahkan berapa kali bikin website saya punya mungkin lebih 10 website dan bisa kita bikin bisnis online yang yang seperti para mereka-mereka ini iya youtuber youtuber juga bikin apalagi sebetulnya itu dari dulu niatnya seperti itu enggak pernah kesampaian tapi omak sudah mendahului kami-kami yang masih muda gitu not by design iya 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 enggak ada enggak mikir kesitu enggak mikir ya dulu aja waktu follower baru belum 10 ribu iya ada yang minta endorse oh mas enggak ngerti apa itu endorse enggak ngerti enggak ngerti dulu belum tahu belum ngerti baru tahu dulu kata selegram selebgram anak-anak bilang papa bisa jadi selebgram apa itu selebgram enggak ngerti enggak ngerti ya iya tapi setelah jadi seperti itu bingung tiba-tiba dimana-mana ada orang minta foto ada orang minta apa minta foto bikin bersama itu bingung sendiri tapi tetap tapi tetap takut kalau ketemu hater wah bahaya juga sekarang udah enggak lagi enggak lagi ya dulu masih udah aman dulu waktu lihat waktu muncul hater ini pasti politik ya politik di block enggak itu di block enggak haters enggak dulu enggak dulu enggak block kalau sekarang supaya enggak bikin ribut kalau dia itu enggak lihat cebong atau kadrun enggak omaks enggak ada istilah cebong kadrun enggak ada enggak ada siapapun yang komentar atau dia punya muatan Sarah omaks block siapapun dia siapapun ya siapapun mau dia apa mau dia cebong enggak peduli agamanya atau apa karena apa radikal itu macam-macam bisa timbul dari banyak pihak bukan cuma dari satu pihak gitu dan toleransi is number one number one number one is toleransi baru kita bisa ngobrol dengan orang baru kita bisa bikin sejajar ya iya kan iya toleransi kan berbeda kita bisa menerima perbedaan orang lain iya kan coba kalau kita enggak toleran wah dan toleransi itu kalau enggak salah juga terbangun bagus di lingkungan keluarga omak sendiri ya kalau enggak salah ya kalau enggak salah ya karena istri saya ini ya omak kan kristen istri saya muslim tapi tapi saya melihat istri saya ini luar biasa gitu lho oke dia itu ya kebetulan dia juga lama di menado ya oh iya oke jadi dari istri saya saya melihat ee orang muslim itu apa buat buat saya itu ee amazing aja amazing ya iya jadi ee wajah 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 ee wajah muslim yang saya tahu itu ya di keluarga saya dari istri ya dari istri saya iya yang berbeda sekali dengan apa yang ditunjukkan atau terlihat dari orang-orang yang memperalat agama ada juga sih radikal kristen juga ada iya radikal macam-macam di semua di semua agama tuh ada konsep puritanisme yang radikal kalau itu positif aja sih gak masalah asal jangan mengganggu orang lain anti humanis dan anti demokrasi iya saya pernah menulis gini menurut saya Bung Feldi kan kita kenal Pancasila dari Pancasila saya melihat bisa ada radikal agama ada radikal kemanusiaan yang sangat radikalis kemanusiaan atau radikal apa namanya nasionalisme ada juga loh radikal ada juga radikal demokrasi dan radikal itu keadilan sosial ekonomi yang minta harus itu juga ada radikalnya jadi ini bisa muncul nah kita kan kita mau jadi aduh beruntung lah kita punya Pancasila yang bisa bisa menyatukan semua nih yang berbeda-beda ini jadi iya saya gak bilang saya Pancasila gak usahlah diomongin itu iya iya kita bilang Pancasila kalau setiap warga negara indonesia pasti kita berada di negara yang dimana kita menempatkan Pancasila sebagai kita menimutnya kan falsafah way of life way of life dan menurut saya itu sudah sudah selesai udah final udah final iya iya kan walaupun masih banyak yang mencoba mempolitisir ya dan jadi tameng ada yang bicara atas nama Pancasila tapi anti Pancasila lalu ada yang malah apa namanya dipelesetkan bahwa orang-orang yang sebenarnya Pancasilais dianggap justru tidak Pancasilais iya tapi ya sudah lah itu kan memang politik apalagi kekuasaan selalu bersinggungan dengan urusan-urusan yang dalam rangka memperlukan kekuasaan jadi kalau omat fokusnya bagaimana supaya semua orang Indonesia itu jadi ekonominya bagus itu jadi fokus saya iya sehat ekonominya bagus 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 dan kita saling saling menghargai toleransi oh enak sekali iya kan enak kayak gini rumah apa kopi apa ini kita di kopi kebut kopi kebut seneng saya lihat ini nanti juga dia punya satu cara untuk meracik atau menghasilkan kopi dengan cara ini ada tabungnya namanya aja udah diferensiasi ya iya namanya aja udah udah beda ini oke tapi belum begitu ee tenar seperti kopi-kopi kayak kopi yang lagi ee yang banyak dikenal orang tapi kayaknya saya tertarik untuk bantu dia iya boleh bagus kita support saya beberapa kali di situ cukup rame mungkin karena sekarang lagi covid jadi memang ee ini juga ada garis-garis dimana ada orang yang tidak boleh sampai kesini jadi tempat duduknya juga bagus bagus tadi juga kita harus ngatur jarak social distancing social distancing iya seperti itu wah oke ee mungkin yang yang paling terakhir atau apa ee kita ingin menggali sedikit lah tentang apa namanya seluruh kalau kita intisarikan pengalaman hidup dari omak yang sangat panjang dan di usia opa milenial ini 70 kepala 7 masih sangat produktif di instagram tapi yang positif karena banyak sekali ee saya justru dapat info-info dan pelajaran-pelajaran dari ee dengan menjadi follower omak waduh ini dapat kadang-kadang kan kita sudah malas browse atau sebagainya langsung dapat ee update informasi dari omak kira-kira apalagi yang belum dilakukan atau masih ingin ee dilakukan ee mungkin ada ya ada yang minta untuk mulai aktif di youtube hah menarik ini youtuber ada yang mungkin tetapi bisa iya bisa juga enggak karena menurut ponakan saya yang punya lemia puding oke lemia puding bilang omak harus punya asisten selama ini kan gak ada asisten gak ada ya jadi kalau di instagram bisa dengan sendiri ya ee tinggal bisa regrunt atau apa repost terus kalau youtube katanya kameranya harus juga kamera yang bagus artinya kamera yang tajam ya kamera tajam terus mesti ada ada yang ngambil-ngambil begitu ya tapi gak selamanya youtube tuh kalau gak salah yang penting dia punya resolusi sampe ultra hd ya ee harus tajam kan hd bisa hd bisa ee dari handphone aja sudah ada yang banyak 4k yang justru ini terlalu gede jadi bisa di ee sekarang kan ada IGTV nah sekarang kan ini banyak yang minta untuk ee apa ngambil dari live ya ya banyak yang senang kalau omak live cuman akhir-akhir ini kan agak-agak jarang nah sekali-sekali live ada live ada IG ada IG ada IG IGTV gitu apalagi kalau saya lihat beberapa follower omak itu sangat fanatik ya jadi memang kalau saya perhatikan komen-komen wah dia aktif nih mereka nih jadi gak tidak hanya sekedar ee mengikuti tapi juga rajin memberikan komentar-komentar apa saja yang di posting gitu terus terang ee omak bisa seperti ini di Instagram karena banyak kontributor kontributor berita oh iya yang kirim omak kadang-kadang dia sela ada kejadian di sini di dalam komentar omak ada kejadian ini saya belum tahu iya oh iya saya pencet wah jadi the latest itu ada mereka itu ngasih dan kita harus juga mengapresiasi ketika kita muat kita sebut dong sebut ya betul orang sumber ini juga senang harus diberikan diberitahu sumbernya jangan gini banyak juga teman-teman saya suka repost ya tapi dia tidak sebut sumbernya sumbernya itu melawan etika itu aturan lainnya harus ada itu jadi teman-teman sekalian saya ini langsung kemarin saya baru bikin sebetulnya ini yang kedua narasumber yang sebenarnya yang ketiga tapi ini kan lagi proses untuk materi untuk masuk di podcast saya kebetulan memang karena kita teman-teman tim ini kan tim film dan sekarang lagi jeda jadi ya kita coba berdayakan dengan youtube iya dengan membuat materi konten ini nah jadi waktu saya wawancara om Tommy Awuy di instagram saya lo kok diri grant sama om Max gitu jadi kaget wah surprise sekali buset saya bilang ini saya mesti ketemu om Max dan ya puji Tuhan DM saya dibalas hahaha padahal saya tahu banyak sekali yang masuk pasti kan wah ini mau minta endos hahaha 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 waduh iya gitu gitu hahaha jadi ee semoga mudah-mudahan ee youtube nya jadi atau kalau kak IGTV nya karena saya salah satu yang follower setia masih dari belum rame saya sudah ikuti hahaha bahkan mungkin masih awal-awal itu iya masih di awal-awal tahun 2 makanya saya kaget salah satu yang sangat kaget karena mengikuti ini kok saya tuh gak tembus-tembus instagram saya gak pernah tembus 2000 ini karena berapa 1500 hahaha hahaha enggak tapi ini ya harus sering posting yang disukai orang ya ini kelemahan posting yang disukai orang dulu kan di instagram orang mau muat dia punya egonya aja senang ini muat sekarang udah gak bisa gak bisa ada harus harus dan harus pilih pasar yang mana gak bisa semua nah omaks yang misalnya yang seksi-seksi telanjang-telanjang saya hindari oke karena pelanggan saya iya saya muat sedikit aja yang agak itu langsung ribut ibu-ibu langsung omaks gak ada yang lain oh udah udah tahu jangan lah gitu jadi ya kita harus tahu lah perasaan dari kita punya karena aset kita kan follower ya follower iya oke sekarang kan orang udah bukan lagi money iya follower yang jadi aset gitu hahaha iya luar biasa sekali iya harusnya saya sih semuanya sedikit jeles tapi ya hahaha sudah lah saya harus lebih banyak hahaha tapi saya dapati umum tadi sudah dikasih tahu gimana caranya menaikkan follower di instagram nanti mungkin di IGTV nya atau di podcast nya omaks nanti mudah-mudahan akan diberitahu gimana caranya oke nanti nanti di layar waktu kita juga akan bahas saya berencana seperti itu di serial berikut bagaimana membangun bisnis yang seperti omaks lakukan selama puluhan tahun itu biar menjadi inspirasi buat para pebisnis-pebisnis yang ingin terjun di dunia bisnis iya tapi itu nanti kita bahas berikut ee terimakasih sekali karena sudah menyita waktu ini dari pagi loh dari siang ini sudah jam 7 malam dan beliau bersedia akhirnya saya boyong kesini tadi ke kantor dulu ee makan menado makan menado dulu baru kesini dan ee saya bergembira sekali ini karena ini salah satu legend di dunia fashion bisnis fashion yang dimana saya juga ada disitu tapi sekarang juga sudah beralih ke instagram dimana saya kok gak maju-maju hahaha nanti bisa kasih saya juga dong oke yang berapa menit saya muat di IGTV oh iya boleh iya saya bisa muat tapi gak usah yang semuanya kan panjang iya iya versi pendek yang terlalu panjang pendek-pendek saya bisa muat langsung di IGTV kita mau ambil juga nih kopi kebut deh oke oke terimakasih terimakasih sehat selalu terimakasih Bung Peldi sukses lagi